Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai cara pengajuan SIP atau surat izin tenaga kesehatan atau tenaga medis melalui MPP digital Nah langsung saja kita mulai yang pertama kita download dulu aplikasi MPP digital di Playstore HP kita Nah setelah sudah menemukan MPP digital di Playstore lalu kita install setelah itu kita buka selanjutnya kita daftarkan akun kita dulu kalau kita belum mempunyai akunnya setelah itu kita lengkapi data diri kita dari email, nomor HP, dan pembuatan kata sandi Nah diusahakan email yang kita daftarkan ada di HP kita yang kita daftarkan jadi nanti kita akan dikirimkan OTP pendaftaran MPP digital setelah itu kita verifikasi lalu baru kita bisa masuk di aplikasi MPP digital setelah verifikasi setelah verifikasi selesai kita bisa masukkan email dan kata sandi kita setelah itu kita klik masuk nah kita berada di halaman utama pada aplikasi MPP digital setelah itu kita lengkapi dulu dan cek pada bagian profil kita kita klik profil lalu pengaturan akun nah disini pastikan bagian profil sudah lengkap dan benar setelah itu pada pojok kanan atas kita bisa cek lagi data diri kita atau file data diri kita nah disini ada foto KTP pas foto dan foto selfie seperti itu nah jika profil ini sudah terisi semua kita baru bisa mengajukan perpanjangan surat izin atau pembuatan surat izin baru setelah itu kita bisa masuk di halaman utama lagi kita klik izin nakes pastikan pastikan data pemohon sudah benar lalu kita bisa isikan data-data tersebut nah jika kita perpanjangan surat izin maka kita pilih praktek aktif lalu wilayah perizinan kita isikan wilayah izin kita masing-masing kategori pasien kes kita isikan rumah sakit atau klinik atau praktek mandiri kita nama pasien kes nama instansi kita nah jika sudah terisi semua kita bisa klik cek syarat nah setelah kita klik cek syarat data kita akan muncul dari jenis pengajuan data SIP lama profesi nomor STR status STR status tujuan pasien kes nah ini wajib tervalidasi pada pada pasien kes kita masing-masing setelah itu yang paling penting adalah kecukupan SKP nah ini jika SKP nya belum terpenuhi maka kita tidak bisa pengajuan surat izin nah setelah itu pada kesimpulan apakah bisa lanjut atau tidak nah ini kebetulan SIP saya expired nya masih lama jadi kesimpulannya belum waktu perpanjangan seperti itu nah nanti kalau sudah hijau semua berarti kita bisa mengajukan permohonan SIP kita seperti itu nah setelah kita sudah berhasil pengajuan SIP kita bisa melakukan pengecekan di bagian riwayat kita klik riwayat nah disini kita klik bagian permohonan perizinan tenaga kesehatan atau tenaga medis nah setelah itu akan muncul riwayat perizinan kita nah akan muncul data permohonan kita lalu kita bisa klik bagian riwayat nah disini tertera riwayat permohonan kita kita baru sampai pada tanda tangan elektronik nah ini sebentar lagi akan bisa diterbitkan SIP melalui MPP digital nah setelah SIP sudah terbit maka kita mengisi survei terlebih dahulu baru kita bisa download SIP nya seperti itu oke sekian dari saya apabila video ini bermanfaat bagi Anda silahkan Anda subscribe dan share ke teman-teman Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu